Saya sekali lagi juga menghimbau kepada seluruh jamaah kita yang datang dari Madinah untuk melaksanakan ibadah umroh. Pertama, himbauan saya jangan mudah percaya kepada oknum-oknum yang mengaku sebagai petugas dengan berpakaian ikhram, kemudian memakai ciri-ciri dengan gelang yang seperti petugas, lalu menawarkan hal-hal atau mengiming-iming kemudahan-kemudahan untuk membantu kemudahan ibadah. Oleh karena itu, pertama itu jangan mudah percaya. Yang kedua, ketika sampai kita ke Masjidil Haram, jika jamah kita membutuhkan kursi dorong untuk melaksanakan rangkaian ibadah toap maupun saib, gunakanlah jasa kursi dorong yang telah disiapkan oleh pihak Masjidil Haram. Tandanya mereka memakai rompi, jangan kita memakai jasa dorong yang ilegal. Akhirnya apa? Ketika memakai itu, jamah sedang melaksanakan tawab dan juga melaksanakan saib, petugas yang ilegal tersebut ditangkap oleh keamanan Arab Saudi. Akhirnya apa? Jamah itu ditinggalkan begitu saja yang akhirnya terlantar. Itulah saya himbau kepada jamah, jangan melakukan dan jangan mengambil jasa dorong yang bukan resmi dari keamanan Arab Saudi atau Masjidil Haram. Demikian.